Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengungkapkan partainya yang saat ini tengah merayakan ulang tahun ke-11, belum diberikan ucapan selamat oleh Presiden Jokowi. Dia menduga Presiden Jokowi tengah sibuk sehingga belum sempat memberikan ucapan. Surya Paloh pun tidak mengetahui apa alasan dibalik belum adanya ucapan dari Presiden Jokowi. Padahal di beberapa partai politik, Jokowi bahkan hadir langsung dalam acara perayaan hari ulang tahun. Kendati demikian, Surya Paloh memahami bahwa Presiden Jokowi pasti memiliki kesibukan. Sehingga tidak sempat memberikan ucapan kepada Partai Nasdem. Sebelumnya, Surya Paloh menegaskan Jokowi tetap menjadi Presiden bagi Partai Nasdem. Tidak ada keretakan hubungan antara dirinya dengan Presiden Jokowi. Paloh menambahkan, jika ada yang mengusik hubungan Nasdem dengan pemerintahan Jokowi, itu hanya upaya untuk merusak persahabatan antara keduanya. Jawaban yang jujur adalah, saya masih beranggap sampai hari ini, Presiden Jokowi adalah Presidennya Partai Nasdem. Presiden Jokowi secara personal adalah seorang sahabat yang saya tetap harapkan konsisten di dalam menjaga terminologi arti sesungguhnya dari persahabatan. Persahabatan dalam terminologi yang kita pahamin adalah menerima segala kekurangan dan kelebihan seorang sahabat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.